Saya pikir juga perlu kepada masyarakat ini kita jujur aja gitu kondisinya apa adanya. Jadi masyarakat itu benar-benar harus melakukan apa bersama-sama gitu. Jangan selalu kalau ada yang kritik jelek itu nggak terima gitu ya. Saya pikir kritik itu adalah bagian dari untuk membangun, untuk memperbaiki gitu ya. Dan kemudian juga apa yang disampaikan masyarakat saya pikir itu adalah bagian dari masukan kepada pemerintah gitu. Ini juga penting Pak, karena banyak sekali hal-hal miskomunikasi yang terjadi. Apalagi di antara kementerian ini seringkali juga ada perbedaan-perbedaan di dalam menyampaikan informasi. Jadi menurut saya sih harus ada satu unit yang informasinya itu menjadi pegangan semua. Ada beberapa hal yang menarik tadi diungkapkan dan menurut saya ini perlu diperhatikan ya. Pertama saya melihat dari Pamek yang tadi mengenai UKM Pak. Jadi memang betul UKM sekarang 60% itu mendominasi PDB. Tetapi yang perlu diketahui adalah 60% itu kebanyakan juga adalah sektornya perdagangan. Dan kemudian kredit perbankannya pun juga hampir 60% itu perdagangan. Yang nilai tambahnya relatif rendah. Sehingga kalau kita lihat dengan era digital ini, bukannya malah mereka bisa masuk kepada era digital, justru mereka tersingkirkan karena laba atau marginnya makin tipis. Itu yang disebut dengan teori asymetric information gitu. Jadi kalau dulu kan asymetric, jadi mereka bisa ambil untung. Nah oleh karena itu, usulannya adalah mungkin untuk UMKM itu harus bicara tentang sistem insentifnya itu adalah bicara tentang supply chain Pak. Jadi kalau mau kasih misalnya kur ya. Kalau sekarang ini kur jujur aja, 60% kur itu juga di perdagangan Pak. Bukan di pertanian, bukan di industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi mungkin kita harus bicara tentang supply chain ya. Yang dimana kalau usaha besar dengan UKM itu bisa berkolaborasi, dialah yang dikasih insentif gitu. Jadi insentif didasarkan pada demand side, bukan supply side. Nah selama ini kalau kita perhatikan, pemerintah banyak sekali kebijakannya, tapi bicara supply side, bukan demand side. Itu satu yang pun diperhatikan dari UMKM. Karena menurut saya ini adalah era dimana COVID ini sebagai pemicu untuk bisa membuat insentif yang bisa membuat supply chain itu sendiri. Jadi supply chain dan global value chain. Nah yang kedua adalah kita lihat sebenarnya ada perubahan di dalam habit masyarakat. Yang mana kalau kita lihat working from home ini bisa jadi, akan jadi policy perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga struktur organisasi perusahaan itu akan berubah. Oleh karena itu memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di dalamnya bahwa tidak wajib 8 jam, tapi ada fleksibilitas. Itu bagus sih Pak. Cuma maksud saya sebaiknya sih harus lebih progresif daripada semua, tidak hanya sekedar atau kecil-kecil saja. Jadi menurut saya kalau buru-buru juga buat apa? Karena nggak mungkin juga investor itu masuk di masa pandemi ini. Saya lebih concern itu dalam pandemi ini adalah bagaimana domestik ini kita beresin dulu. Sehingga nanti ketika beres baru kita bicara tentang investor. Karena juga nggak ada investor masuk ya dalam kondisi begini. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga tidak. Yang ada investornya hot money Pak. Hot money itu yang masuk sebentar, keluarnya juga sebentar. Jadi hanya ambil aksi, ambil untung saja. Nah ini yang sebenarnya mesti dijaga oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu jaganya nggak gampang. Begitu mereka keluar rupiah melemah. Nanti kalau mereka masuk rupiahnya menguat. Nah ini yang sebenarnya perlu diantisipasi dalam hal untuk menjaga nilai tukarnya. Karena sudah pasti sampai dengan pandemi ini selesai, pasti hot money lah yang akan lebih banyak dibanding FDI. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang saya lihat juga dari sisi investasinya sendiri Pak, yang banyak masuk itu asing itu sekarang di sektor jasa. Terutama di perbankan Pak. Jadi sekarang lagi nunggu bank jatuh investor asing masuk. Jadi sebenarnya uang lebih banyak di sektor keuangan. Padahal yang kita butuhkan adalah di sektor, tiga sektor, yaitu yang terdebel. Di mana pertanian, industri, dan juga satu lagi sektor pertambangan. Nah ini yang kelihatannya belum nampak. Makanya saya dengar pemerintah akan membuat namanya wealth fund. Di mana nanti ini akan di sebagai partner asing. Supaya mereka menyediakan sendiri. Nah kemudian yang kemudian yang kemudian yang kemudian. Lalu asing nih Pak, PMA di Indonesia banyak. Udah rugi 30 tahun kok dia masih usaha terus gitu ya. Nah jangan-jangan ada transfer pricing. Nah oleh karena itu perlu ditinjau kembali PMA-PMA yang ada gitu ya. Banyak sekedar izinnya. Tapi bagaimana mereka beroperasi bisa untung dan bisa dapat di sini gitu. Masa 30 tahun rugi bisa terus beroperasi? Kan itu harus kita curigain. Nah itu terus kemudian mengenai penyelamatan bank itu saya juga concern Pak. Karena kalau kita lihat di dalam penyelamatan bank, pemerintah sudah mengatakan tidak ingin ada bank gagal. Nah oleh karena itu mungkin yang perlu disentuh, bukannya BI atau OJK, tapi sebenarnya LPS Pak. Selama ini LPS itu hanya bank gagal saja. Kalau bank gagal pasti ongkosnya mahal. Tetapi seharusnya adalah mungkin di dalam perpunya itu adalah memperbaiki LPS. Itu menjadi kalau bank dalam pengawasan intensif itu mereka sudah masuk. Jadi mereka itu bisa masuk ketika mereka membutuhkan likuiditas bukan seperti BI. Kalau BI itu adalah likuiditas harian. Supaya jangan sampai orang ras gitu. Tapi kalau LPS itu lebih pada kalau bank sudah dalam pengawasan intensif. Itu saya rasa bagus sekali. Jadi concern saja ke LPS. Karena LPS ini fungsinya kurang. Karena dia mendapatkan uang yang banyak premi dari bank. Tetapi hanya mengawasinya BPR saja Pak. Jadi yang ditutup cuma BPR gitu ya. Tapi bahwa bank umumnya enggak gitu. Nah kemudian yang kedua juga di dalam LPS, banyak sekali orang mau ambil bank Pak. Tapi problemnya adalah bad asetnya pasal orang enggak mau. Jadi maunya hanya yang aset bagus. Nah ini LPS enggak bisa tuh ngambil gitu. Jadi nanti harusnya di dalam LPS itu ada yang disebut unit untuk menangani aset-aset buruk. Yang nantinya recovery rate-nya jadi lebih rendah. Itu saya pikir juga penting. Karena bank ini kalau lama kondisi COVID ini Pak, itu bertahannya juga enggak mudah. Terutama bank-bank yang daya tahannya rendah gitu. Jadi harapannya adalah kalau 6 bulan sampai setahun mungkin daya tahannya masih bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, ini berat sekali. Jadi itu yang mungkin usulannya di dalam LPS-nya. Nah di dalam forum Sistem Stabilitas Keuangan, FSSK-nya itu Pak, di sini memang koordinasi ini menjadi susah. Pengambil keputusannya bukan lagi Menteri Keuangan. Dan tidak ada lagi pengambil keputusannya, harus presiden gitu. Nah masalahnya adalah kalau harus ke presiden, itu kan udah keburu lambat sekali gitu. Oleh karena itu mungkin penguatan di dalam forum Stabilitas Sistem Keuangan ini, kalau tidak setuju dengan satu orang sebagai ketua, mungkin bisa presidium misalnya gitu. Nah ini penting juga. Karena kalau tidak memang agak sulit. Selama ini juga jadi susah. Semuanya dikasih kewenangan. Tapi enggak ada yang ambil keputusan. Nah itu berat Pak. Nah ini juga saya pikir harus dengan beberapa waktu ini, kita harusnya mulai memikirkan adalah kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Jadi saya pikir hal-hal yang perlu diajak itu adalah bagaimana asosiasi itu perlu diajak untuk bicara, karena mereka lebih tahu di lapangan ya Pak ya, dibandingkan dengan polisi-polisi yang sebenarnya enggak cocok. Misalnya 695 triliun dari dana PEN, Pak, kalau kita lihat. Yang untuk demand site-nya hanya 200 triliun. Tapi untuk supply site-nya itu 400 triliun. Nah masalahnya hari gini belum butuh nih yang supply site. Misalnya dana untuk penjaminan. Hari gini belum ada yang minjem kredit, tapi dana penjaminannya udah dikasih ke beberapa perusahaan penjamin gitu. Lalu yang kedua, pemerintah naruhin uang di bank-bank pemerintah. Persoalannya belum ada yang minta. Banknya juga bingung Pak, mau dikemana ini 30 triliun. Apalagi harus gearing ratio-nya tiga kali lipat gitu. Nah ini menunjukkan bahwa antara kebutuhan dengan yang disediakan itu enggak sesuai. Nah ini juga mungkin menurut saya harus ada fleksibilitas yang bisa dialihkan anggaran PEN itu untuk kebutuhan. Mungkin sampai akhir tahun menurut saya yang harus ditingkatkan itu adalah demand site. Jadi kalau perlu dari bukan hanya 5 juta ke bawah Pak, tapi juga mungkin 7,5 juta ke bawah itu perlu disubsidi. Terutama adalah di sektor UMKM. Karena sekarang itu yang disubsidi yang bisa ada datanya itu baru yang BPJS Ketenaga Kerjaan sama yang orang miskin baru. Tapi yang UMKM karena dia tidak masuk di miskin dan tidak masuk di BPJS Ketenaga Kerjaan itu jumlahnya banyak dan itu tidak tersentuh gitu. Jadi menurut saya masalah data juga menjadi problem kenapa penyerapan itu kemarin per akhir September itu baru sekitar 40-an persen. Nah ini juga saya rasa perlu diperbaiki. Dan tahun depan kalau kita lihat terlalu kecil defisit yang dimintakan karena tahun depan saya rasa belum bisa kita recover seperti-seperti 2019. Saya rasa juga masih mirip-mirip seperti 2020. Jadi harusnya demand site itu ditinggikan karena saya pikir mereka masih butuh waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Bahkan kalau di negara lain Pak, di Thailand dan di Malaysia itu malah semua dikasih restrukturisasi justru yang tidak mau restruktur yang lapor gitu. Kalau di kita kan tidak. Restrukturisasi itu harus lapor satu-satu. Nah jadi akhirnya membantunya susah. Lalu bantuan sebaiknya memang langsung ke orang. Subsidinya jangan ke barang Pak. Kalau subsidi ke barang tuh kayak gas tadi mau disubsidiin. Nanti akhirnya terjadilah kelangkaan karena orang akan mencari ambil untung apalagi tidak ada sistem kartu yang bisa untuk mendapatkan subsidi. Jadi semua orang bisa dapat subsidi gitu. Jadi ini agak berbahaya juga. Jadi mungkin saran saya adalah mungkin memperbaiki kembali anggaran-anggara PEN sesuai dengan kebutuhan. Karena tahun depan kelihatannya walaupun pemerintah yakin 4,5-5 persen. Saya lihat OECD itu belum yakin Pak dengan angka itu. OECD itu saya lihat masih belum yakin sampai 4 persen untuk tahun depan. Jadi saya pikir kita juga harus membuat skenario yang paling buruk gitu ya. Nah lalu yang berikutnya lagi, yang terakhir, saya pikir juga perlu kepada masyarakat ini kita jujur aja gitu kondisinya apa adanya. Jadi masyarakat itu benar-benar harus melakukan apa bersama-sama gitu. Jangan selalu kalau ada yang kritik jelek itu nggak terima gitu ya. Saya pikir kritik itu adalah bagian dari untuk membangun, untuk memperbaiki gitu ya. Dan kemudian juga apa yang disampaikan masyarakat saya pikir itu adalah bagian dari masukan kepada pemerintah gitu. Ini juga penting Pak, karena banyak sekali hal-hal miskomunikasi yang terjadi. Apalagi di antara kementerian ini seringkali juga ada perbedaan-perbedaan di dalam menyampaikan informasi. Jadi menurut saya sih harus ada satu unit yang informasinya itu menjadi pegangan semua. Jadi nggak besok ada press conference CBI, besok ada press conference-nya Menteri Keuangan gitu. Tapi mungkin satu informasi, tapi ada penjelasan sehingga masyarakat itu tidak dibuat bimung. Saya rasa itu juga menjadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari DPR maupun juga partai politik. Saya rasa itu Mas Mat Nur. Jadi kalau bicara resesi atau tidak sih menurut saya nggak usah takut gitu ya. Karena resesi itu bukan suatu hal yang kiamat gitu ya. Atau bukan suatu situasi yang kita seolah-olah masuk kiamat. Tapi bagaimana kita perbaiki dengan cepat, maka dibutuhkan kerjasama perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat sendiri gitu. Jadi ini harus membangun optimisme bareng-bareng gitu. Dengan berbagai cara bergandeng tangan, sehingga pertumbuhan untuk menjadi positif itu bisa kita lakukan dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afi. Ini ada berapa... Ya, setuju sekali ya. Kalau kita lihat, kita ingin mencontoh di beberapa negara, bahkan di beberapa negara itu sampai kelas menengah beneran yang dikasih. Kalau kita kan hanya lima kelas dari kelas menengah kan. Dua kelas yang lima juta sama tujuh setengah juta itu kan kelas menengah yang di tengah itu nggak diberikan gitu ya. Itu mereka dalam waktu dua minggu setelah disetujui itu langsung di dalam rekening mereka itu sudah ada uang langsung gitu. Jadi kelas menengah pun dapat gitu. Jadi tidak ada tuh listriknya sendiri, nanti gasnya sendiri gitu. Jadi memang ke depan menurut saya, kalau kita mau bantu langsung aja ke orang. Karena dengan ke orang itu kita bisa masuk ke rekening dan kita bisa mengatakan itu untuk bantuan apa. Karena misalnya kita juga ada bantuan namanya sembako ya. Nah, sembako itu kan kalau di drop dari pusat, itu kan sebenarnya bisa menghidupkan ekonomi di daerah tersebut gitu. Nah, tetapi karena itu di drop dari satu tempat, akhirnya tidak menghidupkan ekonomi di daerah tersebut. Jadi menurut saya mungkin ke depan itu kita bicara subsidi ke orang, yang pertama. Yang kedua adalah dalam kondisi seperti ini, ke depan ini krisis makin lama makin pendek loh kalau kita lihat. Benar nggak? 2008 krisis keuangan global, terus 2012 ada tuh krisis lagi, 2015 krisis lagi gitu. Krisisnya kecil-kecil, tapi makin lama makin sering. Nah, menurut saya kalau kita tidak mempunyai cara untuk jangka pendek mengambil keputusan ini bahaya sebenarnya. Jadi middle income trap itu bakal terjadi. Karena dalam kondisi gini, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin gitu. Nah, jadi bahaya kan kalau makin lama makin pendek gitu. Jadi menurut saya mungkin subsidi ke orang, dan itu juga nggak usah 3 bulan, 3 bulan, langsung aja kayak mereka tuh sampai Desember gitu. Nah, begitu sampai Desember, mereka kan langsung berpikir dong mau usaha apa sampai Desember gitu. Nah, tahun depan juga menurut saya demand side-nya makin kecil, Mas. Dari 200 tinggal 100 gitu. Nah, padahal belum tentu tahun depan itu sudah bisa kita tumbuh langsung 4 persen, kan. Nah, jadi mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk demand side. Sekalian sebenarnya, kalau tadi dikatakan pajak kita makin turun, sekalian untuk orang itu supaya taat pajak. Yaitu yang mau terima bantuan, langsung dikasih nomor NPWP gitu. Supaya apa nanti ketika ekonomi sudah recovery, mereka bisa terdetect dari pendapatan, dari segala macam ya. Karena apa? Era ke depan, sektor informal itu akan makin tinggi. Justru sektor formal itu makin ke depan itu makin rendah. Nah, makanya di dalam aturan yang mau dibuat di dalam Omnibus Law pun menurut saya tuh dalam aturan gaji atau honor, itu harus juga melihat bahwa ke depan itu formal sama informal harusnya sama. Kalau sekarang enggak, orang bagaimana mengejar supaya enggak ikut aturan, ya bikin aja informal. Jadi banyak juga perusahaan bikin informal-informal kan gitu ya. Nah, jadi ini juga harus dipinggirkan secara mendalam ke depan itu karena akan terjadi perubahan yang mendasar baik perilaku masyarakatnya maupun perilaku organisasi. Kalau kemarin kita lihat tulisannya Hatip Basri itu kita bicara behavior ekonomik ya. Nah, behavior ekonomik itu kan kita enggak bisa lagi bicara agregat bahwa orang itu punya persepsi. Bahwa kalau mereka persepsinya adalah COVID ini akan masih panjang, mereka berusaha pengeluaran itu makin dikurangin supaya mereka bisa hidup dengan daya tahan yang lebih lama gitu. Jadi menurut saya sih itu hal yang biasa bagi individu gitu. Sedangkan negara pengennya kan lihatnya secara agregat, ya kan. Nah, menurut saya itu adalah masalah masing-masing. Nah, yang di bank kalau saya lihat nih, itu masalahnya bukan punya orang yang kelas menengah di bawah, bukan. Itu punya orang kelas atas sebenarnya. Kenapa orang kelas atas ini yang sekarang paling takut sama COVID? Kenapa yang enggak pernah keluar rumah itu orang kaya sebenarnya ya. Nah, jadi mereka lah yang banyak uang yang tidak berkonsumsi terhadap kebutuhan sekunder. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat, pertumbuhan yang enggak tumbuh itu adalah kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan primer itu tumbuh gitu. Memang tumbuhnya enggak sebesar sebelum COVID gitu ya. Dan rokok, tadi kalau dibilang berkurang, enggak. Rokok itu menjadi kebutuhan pokok. Risetnya Dana Reksa itu, rokok itu menjadi bagian dari makanan pokok termasuk dalamnya rokok. Nah, jadi menurut saya yang penting adalah mereka safe dengan dirinya kalau dia punya uang dari pemerintah. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Jadi bukan berarti kalau kita kasih terus disimpan uangnya, itu adalah mereka akan mengatur dirinya sendiri, mas. Tapi bahwa dia punya keamanan dalam dirinya karena ketika PHK dia tetap punya uang, dia tetap bisa hidup, itu saya rasa suatu hal yang bagus dilakukan oleh pemerintah sih. Terima kasih. Jadi sudah banyak juga masukan dari di luar dana sumber juga banyak. Jadi saya pikir memang pandemi ini kan kita belum tahu sampai kapan. Memang kalau melihat dari anggaran kesehatan, satu relatif masih sangat rendah. Yang kedua, anggaran kesehatan ini lebih banyak buat BPJS dan lain-lain. Tapi buat preventifnya enggak ada sebenarnya kalau mau jujur ya. Jadi yang orang sakit COVID baru dibayarin, tapi kalau preventif enggak ada. Jadi kalau Pak Jokowi bilang harus pada unit paling kecil, mungkin di lingkungan RTRW itu adalah diberikan dana untuk menjaga masyarakatnya. Karena kalau kayak sekarang, itu enggak bisa dijamin ya. Misalnya di tengah jalan orang lagi buka masker, tiba-tiba di-stopin. Itu enggak efektif. Jadi menurut saya mungkin ini juga perlu. Kenapa? Karena masyarakat kita ini masih banyak yang belum sadar. Jadi walaupun ada sanksi, tetapi kalau sanksinya itu di level yang paling tinggi atau yang di level provinsi itu susah. Jadi mungkin di RTRW itu ada anggaran gitu. Jadi preventif lah yang menurut saya harus dilakukan ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mungkin dengan PSBB yang kedua ini masyarakat tak sadar bahwa ternyata dengan mereka itu tidak menggunakan masker atau sembarangan, itu akhirnya ekonomi juga terganggu gitu. Makanya kita harus kampanye tuh, tanpa masker maka rejeki akan seret gitu ya. Karena apa? Kita belum temukan yang namanya vaksin. Jadi tanpa masker rejeki seret gitu. Nah karena itu tadi, kuncinya kan kalau kita mau kemarin kan kelihatan nih, ketika pelonggaran itu ternyata ekonomi sudah mulai mengalami kenaikan. Maka kita lihat nanti, walaupun resesi, pasti di bawah 5%. Nah ini sebenarnya kalau masyarakat ini sudah mulai bisa mengatakan bahwa vaksin sementara adalah masker, mungkin ekonomi juga sudah mulai akan tumbuh gitu. Nah oleh karena ini, kesadaran itu harus mulai semakin tinggi. Memang beda, hanya DKI dan Jawa yang paling punya problem sebenarnya. Tapi di Sumatera, di Kalimantan itu perdagangan masih bagus-bagus aja gitu. Jadi memang beda ya. Oleh karena itu, kebijakan itu nggak bisa satu untuk semua. Kebijakan itu harus berbeda-beda. Di mana yang banyak pandemi ini terjadi di Jawa dan DKI, mungkin tuh anggarannya berbeda dengan yang di luar Jawa yang mereka tidak punya problem. Jadi menurut saya memang kebijakan itu nggak bisa satu untuk semua, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Itu yang saya pikir juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah kemudian ke depan, juga berbagai isu-isu ini harus ditahan. Menurut saya ini sekarang ini isu itu dimunculkan dari berbagai pihak gitu ya. Harusnya sekarang ini pemerintah harus punya satu suara kepada publik, kepada pasar. Jadi juga tidak dimainkan oleh pasar gitu. Karena sekarang ini pasar sering memainkan antara kementerian satu dengan yang lain kalau terjadi perbedaan pendapat misalnya gitu. Nah ini juga menurut saya mulailah mengatur komunikasi yang baik dengan satu institusi atau bagaimana lah. Supaya tidak menimbulkan kegelisahan pasar dan masyarakat. Nah yang ketiga mulai bicara tentang dana PEN ini mulai dipikirkan gimana caranya untuk demand side. Baik PEN itu secara langsung demand side maupun insentif yang diberikan kepada perusahaan atau UMKM itu nantinya berdasarkan demand side. Karena kalau tidak berdasarkan itu, supply side saja tanpa melihat adanya demand, maka akan tidak terserap yang pertama. Yang kedua kalau dipaksakan akan mengganggu ekonomi yang lain. Nah jadi misalnya gini, sekarang dipaksa kredit itu tumbuh. Akhirnya karena nggak bisa tumbuh, ya sudah. Satu, di top up terus nih. UKM orang udah cukup 20 juta tambahin terus sampai 100 juta. Nanti macetnya dua tahun lagi. Yang kedua terjadi kanibalisme. Yaitu bank-bank BUMN karena dapat duit banyak dengan bunga murah, dia ambilin kredit-kredit di bank lain. Nah kan kanibal. Jadi pertumbuhannya tidak muncul yang ada perpindahan dari satu bank ke bank yang lain. Jadi menurut saya, satu masalah jangan menimbulkan masalah lain. Jadi artinya kalau ada masalah ya kita harus menyelesaikan solusinya, jangan malah menimbulkan masalah baru. Saya rasa itu Mas Matmer. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter. Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.